Tawa 1 Dekade Inilah 13 komika yang memulai perjalanannya di panggung Tawa 1 Dekade Siapakah yang akan bertahan? Saksikan Show Pendana Suci X Disiarkan dari Usmar Ismail Hall Jakarta Inilah Show Satu Startup Komedi Indonesia Season ke-10 Dan kita sambut GJLN Selamat malam Usmar Ismail Selamat datang di babak show Suci X Tawa 1 Dekade Let's make love Senang sekali kita hari ini nge-host bersama salah seorang bar es krim ya Nyamar lagi nyamar Abis nangkep di mana bang? Nangkep di rumah, nangkep adek Tapi kita senang banget ya Genia ini udah sampai babak show Kemarin setelah melewati tahapan audisi Audisi juga 1, 2, terus ada babak presio Dan sekarang sudah terpilih 13 orang komika terbaik yang akan tampil di panggung Show Suci X Ya kita akan berkenalan dulu dengan kelima juri yang akan menjadi juri Betul tentu Yang pertama ini dia ada Bang Raditya Dika Selamat malam Ada Kakak Selin Evangelista Kak gak perlu disitu aja gak perlu Biar kita yang kesana nanti Gak, kita juga gak perlu Gak, kita juga gak perlu Gak, kita sudah dipakerin Itu kan paker di listrikin juga Eris bu ganteng banget sih hari ini Kayak Dilan Dilan lagi isi galon Lu nonton film Dilan mana yang ada isi galonnya Ada Gen, ada Selanjutnya ada Cing Abdel Ahrian Selamat malam Malam Cing Abdel Selamat malam Teguk tangan yang meriah juga buat Bang Komen Selamat ulang tahun Buat siapa? Republik Oh iya buat Republik Teguk tangan untuk Bang Panji Prakiwaksono Selamat malam Kalau gitu langsung saja nih ya Kita sambut peserta pertama Yes Ini dia jauh-jauh Dari mana Regen? Dia jauh-jauh dari Bali Tapi dia komika berasal dari timur Wah Gue tau nih Gue tau Beri tepuk tangan yang meriah untuk Jerry Good night Perkenalkan saya Paul Pogba Saya security di Bali Saya jaga toko selancar Tugas saya bukan cuma jaga toko Jaga anjing juga Bos di tempat kerja saya ada tiga Ekor anjing dan tiga karyawan Nama-nama anjing itu Ryan Jackie Jackson Pertama kali saya kerja disana Karyawan panggil saya Blackie Awalnya saya emosi Tapi setelah saya tau namanya mereka Hari Yono Maman Lubak Dari nama-nama ini dibandingkan Ryan Jackie Jackson Yang pantas dipanggil Blackie yang mana Seharusnya kebalik Seharusnya saya bilang Disana Ada karyawan tiga ekor Ada karyawan tiga ekor Dan anjing tiga orang Dan makanan anjing itu mahal Satu bulan bisa habiskan Tujuh juta Tujuh juta makanan anjing Dibandingkan gaji saya Lebih besar makanan anjing ini Itu tujuh juta kalau dikasih saya Gonggong saya Tambah satu juta Nyeong Dan saya sudah mulai mengikuti kehidupan orang-orang Bali Saya pernah diajak teman saya ke restoran Korea Itu restoran terane Restoran apa yang kalau kita ke sana masak sendiri Saya ke sana saya masak Karyawannya nonton Sudah ke eksporter mereka Ke restoran Korea yang masak saya Jatuhnya bukan makanan Korea Makanan Kastimur ini Saya masak tepoki jadi papeda Sudah begitu ada aturannya Kita boleh makan sepuasnya Tapi dikasih waktu cuma satu jam Lebih dari itu Kita bayar denda Menurut saya konsep rumah makan itu Buat orang kenyang Bukan buat orang panik Kalau buat rumah makan dan konsepnya aneh Saya juga bisa Saya akan buat restoran Di Kupang kalau ada uang Jadi kalau customer datang ke restoran saya Pasti kumplin Restoran apa nih Tidak ada apa-apa Tidak ada sayur Memang konsepnya seperti ini Terus saya mau makan bagaimana Di belakang restoran ini ada hutan Jadi kalau bapak mau makan Berburu sendiri Tapi dikasih waktu cuma satu jam Dalam satu jam Tidak ada heon yang bapak dapat Kita sama-sama tidak makan Hidup saya di tangan bapak ini Dan dulu saya SMA itu nakal sekali Saya pernah pukul bapak security Serius Tapi dia tidak balas Dia hanya bilang Nanti kamu akan rasakan Apa yang saya rasakan Sekarang saya rasakan Saya jadi security Coba dulu saya SMA Saya pukul bapak kepala sekolah Sudah tahu kan sekarang saya jadi apa Kepala security Saya jadi terima kasih Komika kedua adalah seorang editor bergaji kecil Aldi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kenalkan nama saya Aldi Gunawan Saya editornya Arief Brata Kemarin sempat ramai di tiktok Gaji editor Rafi Ahmad bocor Katanya viral gaji editor Rafi Ahmad 25 juta per bulan Sama editornya di stitch Katanya enggak lebih tinggi Melihat hal ini saya takut sekali Saya takut gaji saya juga bocor Viral gaji editor Arief Brata 25 juta per 3 tahun Saya stitch enggak lebih rendah 7 Orang hari-hari saya pakai peleter Dan jujur ya teman-teman Saya iri sama editornya Rafi Ahmad Gajinya besar Kerjaannya jelas Ngedit video Saya gaji kecil kerjaan Apapun Kadang jaga anak Kadang jaga gelinci Kadang ke pasar beli kangkung Saya sampai pernah bilang ke Arief Brata Brata Saya ini kan editor Kalau mau bayar ART Dia bilang Ya sudah pernah Tapi tidak lama Dia tidak bisa ngedit video Ya kan memang pekerjaan dua orang Pekerjaan dua orang Belum lagi fasilitas teman-teman Di kantor Rafi Ahmad Disediakan makan ringan Makan berat Ya sama sih di kantor Arief Brata juga Makan berat Kalau mau makan berat Saya bawaan saya Berat Deadline terus Belum lagi Belum lagi Rafi Ahmad Apapun di hidupnya Diliput Kemarin Rafathar demam tinggi Masuk hot kiss Bukan masuk rumah sakit Ternyata ya Arief Brata Kalau anaknya demam tinggi Dia cuma bilang begini Mau tumbuh giginya Om Aldi Mau tumbuh giginya Masih dibungkus mitos Mitos Mental miskin memang Ya Allah Dan saya yakin ya Editan saya lebih susah Daripada editornya Rafi Ahmad Kemarin Arief Brata Shooting siang Outdoor Skrip malam Katanya nanti editor yang ubah Jadi malam Ya Allah Maksudnya ini jatuhnya Kau suruh saya lawan Tuhan kan Daripada saya lawan teman Mending saya lawan kau Saya tumbuh sedikit dadamu Dan gara-gara gaji editor Rafi Ahmad bocor Itu ekspektasi teman-teman saya Ketinggian Ketinggian Maksud saya Ini Rafi Ahmad Ini Arief Brata Iya kan Ibarat pemain bola Ini Cristiano Ronaldo Ini tuh Dengen mbak ada tetangga saya bang Sumpah Dia jago main bola Tapi kau tidak tahu kan Sumpah ada Ada-ada Dan gara-gara yang ekspektasi Yang ketinggian ini Saya jadi mengerti Kenapa para perantau Yang pulang ke kampungnya Itu pasti bagi-bagi uang Ke keponakannya Karena ada ekspektasi Yang harus dibayar Sama kayak om saya tuh Sama kayak om saya Dia pulang bagi-bagi uang Ya kan Karena ada ekspektasi Yang harus dibayar Padahal om saya ini Di perantauan tidak terlalu Cuci baju Cuci sendiri Om saya kalau cuci celana Terus di kantongnya ada uang Kaget Padahal kan itu Kamu sendiri ya Kenapa kaget Tapi begitu pulang Dia tetap bagi-bagi uang Karena ada ekspektasi Eh karena sudah dihitung dengan baik Misal keponakan ada tiga Uang yang disediakan tiga Pas Tidak kurang Tidak lebih Ini uangnya Aldi Ini uangnya Ahmad Ini uangnya Putra Cuman kadang dia miss nih Dia tidak tahu Kalau sekarang Putra ada adeknya Tetap dia kasih Tapi sambil ngeluh Ya Allah saya tahu Ya Allah Saya tahu betul Kalau setiap anak ada rejekinya Engkau yang jaminkan Ya Allah Tapi kenapa lewat saya Semua ini rejekinya Gitu ya Teman-teman Saya Aldi Gunan Saya yang terima kasih Yaudah langsung aja Kita dengarkan dulu Komentar dari Dewan Juri Memuaskan banget sih Kalau menurut aku Favorit banget Kamu tuh security ya Iya Kak Pantesan aja Pancelian kamu aman banget Gua liat-liat Gua liat-liat Celine emang seneng Yang jarang cuci muka Gua liat-liat ya Ini cowok yang jarang cuci muka Gua liat ya Marcel ya Cuci muka Kalau Jerry bahkan gak pernah Bukan jarang cuci muka Nah iya kan Jerry Gak apa-apa Gak digaji Tapi digombalin tiap hari Kenyang Kenyang dah Makan gombal Makan tuh gombal Lu makan tuh Lu makan tuh cinta Mending rawat kelinci Ya berikutnya silahkan Cing Abdel Deliverinya dua-duanya Masih jauh dibanding yang kemarin Jadi mudah-mudahan Kalau lolos Bisa ningkatin lagi Penyampaiannya aja Materi mah udah bagus Terima kasih Cing Abdel Silahkan Bang Komeng Ini sesuatu yang unik menurut saya Kenapa tuh Bang Saya dari kecil biasanya Tahunya Jerry Ame Tom Ini kok tuh band Jerry Maldi Ya saya juga dari kecil Taunya Komeng sama Adul Bukan Komeng sama Panji Komeng Jerry Gak apa-apa Tadi ada yang lewat Gue udah males Udah kelar Udah males Udah males Oke Bang Panji Silahkan Gue mau ngingetin aja Grogi di Suci 10 tuh Rada aneh Karena Suci 10 tuh Ada penontonnya Suci 9 Itu magung cuma 4 orang loh Di depan 4 dan 3 orang Kalau mereka Grogi Rada masuk akal Sekarang tuh ada penonton Kalau emang lu Seneng lawak Harusnya ini justru jadi Sesuatu yang membantu Jadi datenglah ke sini Dengan semangat Pengen ngelawak aja Karena lu ada penonton Ini semua orang dateng untuk lu kok Karena ada penonton Nikmatin aja keadaan penonton Ya Daripada nanti kita balik ke season lalu Manggung cuma depan 3 orang Dan susah Ya Makasih banyak Terima kasih Bang Panji Enjoy Terima kasih Aldi dan juga Jerry ya Enjoy your stage Sekarang saya mau komen Oh udah Gak ada 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 Masa mau dipanggil Gak ada yang komen Gak ada yang ngusir Ya bukan Gak ada yang ngusir Karena udah selesai komennya Abis itu Bang komennya ekot nyari lagi Gak usah diri juga udah kelihatan Kali-kali ngangnya apa itu speaker Sudah susah Emang aduh Pusing bener ya Mau sekarang ya Makin Aneh semuanya Yaudah jangan kemana-mana Kita akan melihat penampilan berikutnya Dari peserta Suci X Makanya jangan kemana-mana Tetap di Suci X Tawa satu dekade Let's make love Gak ada angin Gak ada hujan Adanya Suci X Tawa satu dekade Let's make love Keren 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 Lo doang Lo doang Lo doang Host Gak ada angin Gak ada hujan Adanya Suci X Biar melihat Tugas kita Memeriakan Tapi gak ada host Kayak begitu Coki Cito Hang Daniel Mananta tuh Kayak yaudah biasa ya Kembali lagi Gitu kayak Oke gue akan siapin Buat segmen selanjutnya lagi Semoga lebih baik lagi Gak ada angin Gak ada hujan Oke kita akan lihat lagi Komika yang berikutnya Komika yang satu ini Ini cewek Ya dia satu-satunya Wanita di Suci X ini Komika dari Bali Ini dia Enia Usmari Smile Hall Make some noise Let's go Happy Independence Day Guys you know Indonesia never cease Is to amaze me We know porn Is blocked In this country Right But here's the thing Recently I just found out That Indonesia Has blocked Almost a million Porn website Ten is a lot But a million But a million So that means There is a guy In the government office Who watched porn As his job description Probably the only guy That could get fired If he not watch porn Like Jono What are you doing With this spreadsheet This is not what I paid you to do Go back watching porn And what Like Do they Have each department For each Porn category Can you choose A category Or did you get a sign Like congratulations You just got hired Your job for the next Six years Is to watch Japanese porn Good luck I can I can just keep going Talking about the government But hey I'm Chinese My life Already hard enough You know So Let's move to Safer topic Me Right Like I'm at that age Where my mom Keep pressuring me To have babies The older I get The more aggressive And the more desperate She becomes Especially when she found out That I'm dating A white guy You know She went from Annie Hey find a man Settle down Have family Okay To Just get pregnant Give me bule grandchild I want my grandchild To have blue eyes Blonde hair Fair skin Now The way my mom Says it Confused me Because I don't know If she wants me To give birth To white baby Or she wants me To Kidnap A white baby You know Because if it's The first I don't think My mom Understand how Genetics works My child My child will be Half white Half Chinese You know If I take him Outside People Want to take a picture With him Because he's Bule Right And But because he's Chinese He will charge For the photos And as his mom I'll take commission And now This is for college Fund Not his Mine My child Will be half Dutch On top of Being white So at school Because he's Dutch The Indonesian Kid Will hate him But because He's Chinese The Indonesian Kid Will hate him More It's a It's a Dilemma And you know My boyfriend My boyfriend He's Dutch So as Indonesian As a As culture You know I teach him How to be Civilized You know I always I always tell him Baby When you enter The house Take off Your shoes Do not walk around Inside the house With your shoes And another thing That I've been teaching him Baby When you enter A new country You are a visitor Do not colonize them You know And You guys been so nice That is my time guys Thank you Dan Selanjutnya Ada penampilan komika Asal Cikara Yang udah janjiin Traktir tim kompas Makan mie ayam Buatan orang tuanya Kita sambung Dwi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam kenal Gue Dwi Gue kuliah Jurusan pendidikan Bahasa Inggris Dan Alhamdulillah Tahun ini Tahun ketujuh Gue kuliah 14 semester Gue kuliah Bang Gue tuh Punya temen Seangkatan Namanya Ica Dua tahun yang lalu Dia lulus duluan Terus Dia kerja Dia nikah Dia punya anak Sampai tahun ini Dia cerai Gue masih kuliah Bisa No No I love you Good morning Cuman itu Gue 100 sama 1000 aja Suka ketuker bang Makanya gue bersyukur banget Ada minuman si 1000 Itu yang bikin gue inget Itu yang bikin gue inget Kalau 1000 tuh 100 Itu yang bikin gue inget Jangankan itu Nonton film deh Gue nonton film Bahasa Inggris Itu harus pake subtitle Indonesia 7 tahun kuliah Bahasa Inggris Masih ngandelin lebah Ganteng loh Tapi temen gue Yang tau gue kuliah Bahasa Inggris Mereka tuh ngiranya Gue bisa dan jago Kemarin temen gue Laptopnya bermasalah Di layar Ada tulisan error Sama bahasa Inggris Banyak gitu Terus ditanya ke gue Dwi ini artinya apa Ini mah rusak Ganti Gue bilang gitu Makanya di suci 10 Gue tuh paling ngindarin Ngobrol sama Aniang Sama Kris Bukannya gue belagu bang Gue gak ngerti lu Ini tadi Aniang tampil disini aja Gue gak tau dia ngomongin apa Yang gue tau cuman porn Porn apaan Jangankan gue yang gak ngerti Juri deh Nih juri nih Nih lu meng He Eh aviansya Gue tau lu gak ngerti Bahasa Inggris Tau gue Gue tau tadi Aniang stand up nih Di catatan lu kosong kan Tau gue Tau gue Lu mau tau gak yang nyebelin apa Gue pernah semobil Sama Kris dan Aniang Demi Allah semobil Supir kompas Gue Di belakang Kris Dan Aniang Dari gedung kompas Ke hotel Sepanjang jalan itu Bule Itali Ngobrol sama Aniang Maka bahasa Inggris Gue sama supir Cuman tengok-tengokan bang Supir Supir sampe bisikin gue Dwi dia ngomongin apa Ini mah rusak Ganti Sekian gue Dwi Terima kasih Thank you Eniang Pokoknya dia ini Mau dinikahin sama orang mana Gitu ya kan Orang bule Orang bule Orang beladang Iya Yang pertama dari Bang Panji Prakiwaksono Silahkan Bang Tepuk tangan untuk mereka berdua Aniang Keliatannya Nerve gets the best of you Karena lu baru buka aja Udah belibet Abis itu ditunggu tenang Ternyata agak Tengah menuju ke belakang Juga masih ada belibetnya lagi Catatannya adalah Kita punya joke bagus ya Tapi kalau gak nyampe Mau gimana Karena penonton tuh Ngebaca Penonton tuh ngebaca komika Komikanya kelihatan grogi Atau dipersepsikan sebagai grogi Penontonnya juga ngaruh Jadi Ini tuh kesenian Saling meyakinkan aja Kalau untuk duit justru Menurut gue Yang paling mengagumkan Adalah ketenangannya Dalam delivery materinya Ini kelihatannya yang pecah pertama Dan dapat applause break tadi Setnya rapih banget Boleh tepuk tangan? Boleh Semua orang suka Dan gue juga suka sekali Dengan materinya Dan kerapihannya Masalahnya Di dunia karir Komika yang lucu Dan pembawaannya rapi Deliverinya rapi itu banyak Mulai pikirin Lu ingin dikenang Sebagai komika yang seperti apa Karena kita bisa manfaatin Suci untuk ngebangun fanbase Untuk kelak Lu bisa hidup dari karya lu Ya Terima kasih banyak Terima kasih Bang Pandi Ya udah silahkan Bang Raditya Dika Gue malah ngerasa Berbahaya banget ya Karena Yang gue liat Annie sama Dwiq Dua-duanya malah Grogi juga gitu Maksudnya Dwiq itu Selamat Karena materinya memang bagus Yang menarik dari Dwiq adalah Nah ini kita ngomongin kompetisi lagi ya Banyak teman-teman Di rumah udah punya set bagus Kayak ini gue pernah denger nih Empat tahun Tiga tahun yang lalu setnya Dan memang pecah waktu itu Di ketawa Gue tau sih Ini set bagus Dan lo sayang-sayang Untuk dibawa ke Suci Tapi yang dapat pecah paling gede Justru Dwiq Dengan set yang mungkin Beat yang mungkin ditulis Minggu kemarin gitu Artinya apa? Artinya mungkin komik-komik disini Mulai harus berpikir untuk Apa sih yang bener-bener Pengen gue bawain Ketimbang gue punya beat bagus Gue bawain aja gitu loh Karena sejarah mencatat berkali-kali Suci Teman-teman yang lebih peka Dan lebih Jago nulis Lebih sering nulis Itu biasanya menang Itu aja ya Thank you Terima kasih Bang Raditya Rika Selanjutnya silahkan Cing, Abdel Ani sama Dwiq Ani gue ngeliat materi ini Lo bawain di Instagram Ke beberapa minggu yang lalu Tapi jauh lebih bagus Daripada yang sekarang Dwiq Yang terakhir Yang terakhir Baru bikin kapan? Kalau yang Bang Komengnya semalam Tambahan lagi Kalau yang sisanya dua hari yang lalu lah Kan lo gak tau juga akan tampil setelah Ani Iya Tadi harusnya ngomongin Chris Cuman karena tadi Kak Ani Yaudah lah berubah aja jadi porn-porn itu Tapi memang itu yang paling dapet gitu Dan lo udah mulai santai Karena satu setengah menit pertama Kayaknya goyang banget Kesini begitu lo udah ngomongin Komeng Baru dapet PD-nya Dan ngedengerin lo enak banget Ditutupnya juga dengan brilliant Kalau menurut gue Terima kasih Terima kasih Berikutnya Kak Selin Ya aku kalau dari Dwi dulu Menurut aku tadi nontonnya Dwi itu lucu banget ya Apalagi pas bagian ngerosting penampilan sebelumnya aneh gitu kan Itu lucu banget sih menurut aku Kalau kamu gak ngerti bahasa Inggris Nanti aku mau kok ngajarin kamu Tapi sambil makan mie ayam ya Ya kalau untuk Ani Pede aja terus gitu sama penampilan kamu Aku juga suka fashion kamu di atas panggung Penguasaan panggung kamu juga Kayaknya aku sih gak ngeliat kamu Ngerasa grogi atau gimana ya Menurut aku kamu kayak bebas aja gitu Aku sih itu aja sih tadi Terima kasih Kak Selin Berikutnya One and only Lord Komeng Tuh ngomongan pada begitu aja Ini si Dwi tau aja gue gak ngerti Gue dari namanya aja gue Membingungkan ini Kenapa? Ini yang Maksudnya tanggung Yang mana gitu Harusnya yang Eni ya Harusnya yang ini Harusnya yang Eni Eni Yang yang ini ya benar-benar Apa depannya Yangnya dulu gitu ya Yang Eni Yang itu apa? Marga ya? Iya Marga Marga ya Dari mana? Tienesnya? Maksudnya gimana Bang? Saya aja gak tau Makanya kalau sebelum ngomong dipikirin Bang Komeng Ini saya jelasin ya Ini saya jelasin ya Saya jelasin Eni Yang yang itu Marga sama Kayak Yang Leg gitu Sama Beda 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 Yang itu nama panggung Nama panggung gitu Yang Leg Kayak Jackie Chan Marganya Chan tuh ya Iya Itu kan Chan Lung Maksudnya nama aslinya Chan Lung Ini arah ke penilaiannya dimana Bang? Kenapa jadi ngomongin marga? Abang mau ngawinin Bukan mau ngawinin Saya kan juri Mau nilai apa aja terserah saya Mau nilai stockingnya ke ampe leher Terserah saya Buka juri nih Pak? Bukan Misah Kalau ampe leher Bukan stocking namanya Itu misah Bang Saya ampe kompas Saya ampe kompas gak dibilangin Nilai itu dihasil Enggak Suruh nilainya gitu doang Tapi stocking ampe leher Tapi dia juga gak stocking ampe leher Itu ampe mengingatnya Itu baju Itu baju Itu stocking Kalung-kalung gitu Kirain langsung gitu Udah lagi Udah lagi Oke terima kasih untuk kawan-kawan Juri Terima kasih buat Dwiq dan juga Eni Yang Yaudah pokoknya kita doain Semoga peserta berikutnya Semakin bersenang-senang lagi ya Di panggung ini ya Jadi jangan kemana-mana Tetap nonton Suci X Tawa Satu Dekade Let's make love Kita semua adalah pendosa Kembali lagi di Suci X Tawa Satu Dekade Let's make love Gak lebih keren Gak lebih keren Dari segmen yang Gak disuruh bikin yang keren Kalau gak ada angin Gak ada hujan Masih ya make sense lah Gak ada angin Gak ada hujan Ada Suci Kita semua adalah pendosa Kan kalau lo opening begitu Penonton langsung sadar Lagi ketawa-ketawa Astagfirullahaladzim Astagfirullahaladzim Hudu sholat langsung tidur Jadi nonton Anusia kan pasti punya dosa Gak Makhluk sempurna Gue mengingatkan Gue lagi coba bener ini Sholat Isha gak tadi? Wah Hudu sholat langsung aja kita sambut Ini dia dari Itali Chris Happy Independence Day Indonesia Give it up for yourself Happy Independence Day Come on They told me I was supposed to jump in this But I'm not gonna do it I've been living in this country For four years now And I still don't understand How Indonesian ride scooters My dear Indonesian brothers and sisters Could any of you please explain to me What is this? What is it? No Chris That's when somebody wants to turn in that direction You know if only there was a way to signal You're about to turn Like a blinking light maybe And it's not even true I've been here four years and I've seen everything I've seen this And then you turn this way I've seen this And then you go back And then the worst of all The double What is it? Are you practicing traditional dance? You think you're gonna fly over traffic? I don't understand And the worst thing is that It's never the person who's riding the motorbike It's always the ibu ibu behind that does that Indonesia is the only country in the world That depending where you have to go You need someone to ride behind with you The other day I told my wife Hey baby We need to buy milk So you have to come with me Why? Because I need to turn left Otherwise you'll never see me again That's why Talking about my wife Today is not only an important day for Indonesia But it's also an important day for us Because we're celebrating our anniversary Thank you very much Yes Yes Indonesians are celebrating the day They want their independence I am celebrating the day I lost my independence Indonesians are waving their flag I'm also waving a flag Just white Help me I surrender Indonesians are using this to race I'm using this to hide from my wife That's what I'm doing But no I love my wife And I love being a comedian Because if you're a comedian The best part of being a comedian Is that you get invited to do a lot of cool stuff For example Just last week I got invited to one of those legendary Bali villa parties You know And it was full of famous people Beautiful people Talented people I was also there And at one point I saw the most beautiful girl I've ever seen in my life She was probably Russian She was blonde Blue eyes Absolutely beautiful She was so beautiful That the whole party stopped Even the music stopped And when she walked down the stairs She ignored everybody She just went straight towards me And when she was in front of me She said Hello Are you a funny guy? Yes And I was like Hi Why don't we go upstairs to my bedroom And you tell me a joke? Yes And I was like Hi And after you make me laugh And I make you happy We can watch one of your movies Yes One of my movies You're Adam Sandler Yes And there are moments In the life of a man That are like crossroads You know There are moments Where a man Has to decide If he wants to be a man of honor A man of principle A man of integrity Or if he just want to go To the bedroom Of a very confused Russian supermodel But then I thought about my wife And I thought about my son And I made my decision My name is Adam Sandler Thank you very much Penampilan selanjutnya adalah komika yang mendapatkan ultimate ticket dari Jing Abdel Kalau kata netizen sih Dia pake orang galem Siapa lagi kalau bukan Bonar Manalu Gimana rasanya teman-teman Habis nonton orang Itali dikasih orang Batak Gimana Agak lain ya kan Kayak abis makan pizza minumnya tua gitu Kayak jomplang Jomplang Kompas Kompas Suci 10 ini berat kali kurasa bang Sumpah laku Pesertanya ngeri-ngeri kali Ada senior Ada cewek rambutnya hijau tuh Kelopon di kepala coba Ada orang Itali Ya ampun Kita lawan orang lokal aja belum tentu menang bang Sama sodarnya Inzaghi disuruh coba Orang Itali ngapain sih Chris ini ikut stand-up komedi Indonesia gitu Maksudku ikut stand-up komedi Itali kan bisa ya Suci juga namanya Sama-sama ada Rosy juga Beda Margaja kan Cilalai Valentino Aduh kompas kompas Aduh kompas kompas Gak aku kompas ini ya Season lalu ada bule Season ini ada bule Kompas Come on Kalian itu TV inspirasi Indonesia Kok pake tenaga kerja asing Bule-bule masuk gitu Mungkin kalian terdengar Aku terdengar seperti Menggerutu aja Tapi memang itu perasaanku teman-teman Berat kali kurasa Apalagi Beban ultimate-ultimate tiket inilah Ultimate-ultimate Ekspektasi orang itu besar kali bang Kalian cek di Youtube Di Youtube kompas TV Video audisiku Komentarnya Bonar juara Bonar pasti juara Entah siapapun ini gak tau aku Kok tau kok keputusan juri Aku bilang maksudnya Bonar pasti juara Aku tuh gak mau digadang-gadang juara Karena sebelum-sebelumnya Yang dijagokan juara Gak juara Iya kan Sadana Agung Dodit Mulyanto Rahmet MU Gak ada yang juara Juara-juara-juara Tapi tuh kuanggap ya penyemangat lah Soalnya ada juga komentar Yang kayak Bang Regen bilang tadi Aku ditunjuk Dituduh masuk pake orang dalam gitu Aku mantan asistennya Bang Panji Itu mantanku dia tuh Dituduh masuk pake orang dalam Udah pasti Panji maksudnya kan Gak mungkin Radit Aku gak akrab sama Bang Radit Dia batak aja gak mau nolong dia nih tau Pasti Bang Panji maksudnya gitu Nah aku gak tau yang bener yang mana Aku gak bisa membela Gak bisa mengiakan juga Gak bisa Tapi menurutku teman-teman Kalau memang Bang Panji Kalau memang Bang Panji punya kuasa Memasukkan orang ke Suci ini Bukannya lebih baik dia masukin Gamila Istrinya sendiri Stand up juga loh dia Manfaatnya kan lebih terasa ke mereka Uang tapping lumayan Bang Uang tapping lumayan Bang Nama-nama beli beras di New York Lumayan loh Dan misalkan Mbak Gamila gantin aku masuk suci Bang Panji jadi juri Itu kan akan jadi satu-satunya momen Dimana Bang Panji Bisa ngomentarin istrinya Tanpa dibantah Gak ada powernya di rumah Sumpah gue Bang Pernah curhat dia Pernah curhat Asik kali gitu Misalkan nih Mbak Mila nih Stand up Tos-tos-tos Bang Panji komentarin Mila Ya Mas Panji Lu baru saja nunjukin set yang Bagus banget Bagus banget Emosinya tebal Premisnya bagus Argumen lu kuat Sama kayak di rumah Tapi catatannya adalah Ini kan kompetisi panjang ya Mil Kalau bisa emosinya dijaga Jangan berlebihan gitu Jadi kalau gue naruh handuk basa di atas kasur Lu jangan marah Ya itu aja dari gue thank you Sabar lagi sketch ini Ya 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 sabar Mbak Mila Ngebalas kan Peserta gak boleh ngebantah Mbak Mila cuman Iya Mas Panji Tapi dalam hatinya Berani kok ya Tengok lah gue sampe rumah kau yang close make ini Makasih itu aja Bonar Manalu dan juga Chris From Italia Sekali ini boleh tepuk tangan buat Bonar Manalu And Chris Ya udah makanya dengerin aja komentar dari juri Kira-kira seperti apa nih Yang pertama nih Dari Bang Panji dulu deh Belipet nih pasti Ayo tepuk tangan yuk Bonar Awas kau ya Aku ke Chris dulu Kau awas Chris Looks like just another gig for you right It feels like it It feels like you're performing on another gig Which is good for you But unfortunately It is not just another gig It is a competition Where you're I'm gonna go a little bit technical But your laugh per minute Kind of matters You have jokes That takes quite a while To you know Get to the punchline But you have to understand You may survive this round But further on You have to understand Everything has to be tighter Because it's not just another gig It's not just our regular gig right This is just a four minute Everything has to be tight I'm saying this Because I want you to be better In the future right Thank you very much Make some noise for Chris Thank you so much I will have more punchlines next time Bo Nar Tadi kan lu ngomongin Lu khawatir Kalo digadang-gadang jadi juara Terus jadi enggak Lu tau gak kalo tadi bocor 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 Tadi tuh waktu orang tepuk tangan Pas 0-0-0-0 Terus udah gitu lu Eh ini masih lagi Lagi sketch say ini Itu sebenernya mereka Pikir lu closing Kana emang udah 0-0 Jadi akan ada pengurangan nilai Nanti kita cek seperti apa Tapi yang bagus dari lu adalah Ada Ada kedekatan Dengan apa yang jadi konteks acaranya Lu ngomongin tadi Soal menjadi ultimate Orang ngerti tekanannya Jadi lebih lucu Ngomongin peserta bule Tadi juga sebelum medwik Seperti itu Mungkin ini catatan Untuk komika yang lain juga Menggaris bawahi Apa yang Radit bilang Kemungkinan besar lu Harus selalu terasa Fresh di atas panggung Dan dengan itu Jog-jog yang deket Dengan apa yang terjadi sekarang Harus dibawakan Karena Bonar juga tadi Menunjukkan itu Bukti kenapa dia bisa Pecah Karena proximity itu Ya Makasih banyak semuanya Thank you Thank you Bang Terima kasih Bang Panji Selanjutnya Bang Radit Tiyadika Ya Chris I think what separates Between a good comedian And a great comedian Is How they make an illusion On the stage That what they're telling On the stage Not just some jokes But something that Comes from deep inside Of their heart So if you see Bonar And Dwyk Today Who gets The most laugh From the audience Today They're They're not Like telling jokes On the stage They're like just Telling What's their anxiety About And make it funny So the problem With you is I think you have A very good set That you have tried In many places And it kills And then you try To put it here But you forgetting The context Of the competition Maybe you need to see What's You know What's happening During the last week What's happening In the competition And to get through That your own anxiety And tell what you want To tell on the stage Not just some jokes That you have made And kills everywhere But something That really comes from your heart Bonar Ya bang Apa yang lo kasih liat Barusan tuh Luar biasa sih Buat gue Kayak Keberanian lo Untuk ngambil Sesuatu yang deket Terasa real Terus Kalau tadi gue bilang Sama Chris adalah Ya lo kayak Gak stand up Menurut gue Dari yang tampil Malam ini Lo yang paling bagus Itu aja Thank you bang Wow Bonar Tampilan paling bagus Malam ini Bonar This is for you Yes Salam Yes This is the best Performance so far Thank you Oke untuk Chris Mungkin Beat yang pertama Sudah sangat sering Kita dengar Versi Indonesia nya Banyak yang membahas Sand kiri Belok kanan Jadi Udah gak kaget lagi Kita dengarnya Your material Your first material About the sign Paku kali ya material Apa di kaya kali ya Material Your beat Your beat Your stand up Top comedy material First about the sign Of the motorcycle Is to overuse In Comic Indonesia Yes So maybe Ya 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 Oh alright Turn the lamp Ya gak apa-apa Gak apa-apa kan Jadi terasa Begitu masuk ke beat berikutnya Mungkin Chris nya juga sudah merasa Bahwa tidak terlalu dapet Jadi airnya terburu-buru Speed-speed speed 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 Terburu-buru Speed 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 Your tempo So speed 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 komedi material to the next your stand-up komedi material it feels like you very very fresh yeah i'll go slower yes are you next mr coming your comment how are you chris you listen panji speak remember yes okay i am speak sam and ndak di jalan ke mana-mana tetap di suci X Tawa satu dekade let's make love Kesempurnaan hanya milik Tuhan Kembali lagi di Suji X Tawa Satu Dekade Penuh dengan pesan-pesan moral ya Opening-opening Rizbo Tapi akan penontonnya jadi begitu Jadi kesempurnaan hanya milik Tuhan Astagfirullahaladzim Tapi kita semua adalah pendosa Segment 3 udah sholat isya Segment 4 diingetin lagi sholat isya lah Oke komika berikutnya Dia ini mampu menyerap energi-energi penonton Energi-energi Berarti dia agak goib gitu ya Dia ini capung Komika berpesona capung ini Mampu menyerap energi penonton Betul Dan dia juga banyak banget yang bilang Mirip sama Annie Yang Langsung saja kita sambut Ini dia Yono Bakri Hi everyone Semenjak saya merantau di Jakarta Kurang lebih setahun Saya tuh sering banget naik ojol Dan saya tuh heran kenapa ya Saya tuh sering banget dapat ojol Yang tali helmnya tuh susah dibuka Sering banget Dari sepuluh ojol Delapannya Talinya susah dibuka Duanya gak ada talinya Dan jengkel saya Saya kasih tau kenapa jengkel Saya pernah Naik ojol Terus saya turun Set Saya buka Susah Abangnya nengok Saya bantu bang Nah Disini masalahnya Masalahnya Muka kayak saya ini Muka yang gak pantas romantis Pas abangnya bilang Saya bantu bang Aku yang Dibuka sama abangnya tuh Susah bang Lah susah Ini kan kerjaan dia ya Kenapa dia gak bisa Waktu itu aku buru-buru Jadi aku marah Aku bilangin bang Buruan bang Saya buru-buru nih Tau gak abangnya ngapain Dibukanya tangannya Ditatap mataku tajam Terus dia bilang Bang Abang baru lima menit Udah marah-marah Ini saya udah seminggu bang Susah ini dibuka Tolong Teman-teman disini Ada yang tau Sama ceking Ronaldo Wati Tau Tepuk tangan Kalau tau Ada fotonya nih Nah Masa mirip sih Yah mirip lagi Dan emang sering Saya tuh dikatain Omokucrut Itu udah sering Nah maksudnya Omokucrut Tapi ada satu kejadian Dimana saya tuh Gak dikatain Tapi dituduh Kejadiannya Sama ojek online juga Saya order nih Abangnya dateng Pake motor Set Ih Abang ini artis ya Ya kan saya kebetulan Di TV berapa kali kan Iya Jadi waktu itu saya Iya bang Baru merintis Saya naik jalan Abangnya nanya lagi Bang Udah gede ya sekarang Nah Siapa nih yang udah gede Udah pasti bukan aku Yang dia maksud Karena kami ketemu Baru itu Dan waktu itu Aku sadar nih Wah ini abang salah orang nih Dan feelingku mengatakan Orang ini Pasti mengira Kalau aku omokucrut Gak mungkin dong Dia ngira aku Syairina Kok masih tau Bang maaf Maksudnya gimana ya Saya bukan omokucrut Ini sumpah Demi Allah nih Dia set Set Noleh Ah iya omokucrut Udah ngaku aja bang Gak usah malu Coba ngomong gini Riketik Jalan Hah Sumpah aku beta Sepanjang perjalanan Dia beneran mengira Kalau aku omokucrut Puncaknya dia ngomong gini Bang Kenapa naik ojol bang Kan dulu waktu sinetron Abang larinya kenceng Kenapa gak lari aja bang Itu sumpah Beta banget aku tuh Dan beta aku kayak Pengen cepet nyampe aja Pas nyampe Kalian tau apa yang terjadi Pas aku turun Ya Allah Kenapa gak bisa dibuka Sumpah trauma aku Trauma banget Sejak saat itu Sampai sekarang Aku bersumpah sama diriku sendiri Aku gak mau lagi Kemana-mana Pake jersey Brazil Terima kasih saya Yono Komika yang satu ini Jauh-jauh dari Samarinda Dan belum ditelepon Orang tuanya Sampai sekarang Ini dia Irfan El Siami Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya Kenalin nama aku Irfan Aku dibesarkan di keluarga yang abusive Bapak aku suka mukul Dan mamaku seorang atlet karate Mukulin anak sudah jadi agenda keluarga Dan mukulinnya tuh bukan mukulin sembarangan ya Berteknik Mamaku biasanya pakai teknik tendangan tuh Bener yang lurus sampai atas Aku pernah ditendang Sampai melihat surga di telapak kaki ibu Gak kuat aku liat surga Disitu aku mikir Kok surga ku kering pecah-pecah ya Dan bapak ku gak kalah teknik Bapak ku juga seorang atlet bulu tangkis Dia kalau mukul pakai teknik jump smash Kamu ini pun sudah dibilang Itu tajam dan menukik Dan kalau dia lagi marah besar Mukulnya pakai ancang-ancang Kamu ini pun sudah dibilangin Des Oh itu rasanya otakku keluar Masuk lagi Gak tambah pintar aku dipukul Dan gak cuman itu Bapak ku juga pintar backhand Kombo ya Allah Des Susah kena semua Gak ngerti lagi aku Dan gini Aku tuh gak paham ya Kenapa setiap kali dipukulin aku nangis Orang tuaku tambah makin marah Jadi dipukulin Des Des Aku nangis Gak usah nangis Ya wajar ya kan Aku gak pernah lihat anak Dipukulin terus ketawa Kayak Des Hahaha sakit Gak ada ya kan Hahaha lebam Gak ada Psycho aku kalau ketawa Aku merasa ya Kehilangan sosok orang tua Sampai di Jakarta Gak nyangka Orang pertama yang nelfon aku Penuh perhatian dan kasih sayang Bukan orang tuaku Tapi Ebel Cobra Ebel Cobra Gara-gara sama-sama dari Kalimantan Maksudku Ada Ardit Ada Kemal Kok Ebel Tapi akhirnya aku sadar Ternyata Bang Ebel tuh baik banget Dia sampai nawarin aku tempat tinggal Udah bro Santai aja bro Santai aja bro Bener Baik ternyata orangnya Kemarin Dia nelfon aku Van dimana katanya Di Kos Bang Sudah makan Oh itu aku terharu Dari Banjir Masin sampai sini Orang tuaku gak pernah nanya kayak gitu Pertama kali aku ditanya Sama Ebel Cobra Disitu aku dilema Satu sisi aku merasa Akhirnya peran orang tuaku ada yang gantikan Disisi lain aku merasa Ini orang gila Gak bisa aku percaya sama orang gila ya kan Tapi baik Entah kenapa Bang Ebel tuh selalu sukses membuat aku terharu Kemarin aku diajak lagi nonton Film Pengabdi Setan 2 Aku terharu jujur karena Semur-mur aku gak pernah juga nonton sama bapakku Pertama kali lagi nih Sama Ebel Cobra Itu perasaanku Senang Dan takut disaat yang bersamaan Aku takut kalau nonton Hantunya keluar Terus dia tiba-tiba Wah jadi ular Takut aku Sumpah takut Dan anehnya Ketika nonton Kami berdua Kaget teriak di adegan yang gak ada hantunya sama sekali Aku kaget di adegan awal yang ada anak dipukul sama bapaknya dari belakang Bang Ebel ketawa Mirip bapakmu bro Itu awalnya aku kesal Terus dia mirip-mirip bapakmu bro Santai bro Santai bro Ada aku disini Aku kesal dan terharu disaat yang bersamaan Bang Ebel Kaget Di adegan TV yang tiba-tiba burem Kenapa Bang? Gokil filmnya bagus Gak nyambung Disitu aku sadar Salah aku nanya orang gila Jujur aku Gak siap aku jadi anak cobra ya kan Aku Irfan terima kasih Komika selanjutnya Yang akan tampil malam hari ini adalah Komika yang sudah menyandang juara satu Suci X Liga Komunitas Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Sobat Invisible Perkenalkan nama ku Budi Nama lengkapku si Budi Dari tadi bingung nyari panggung Kalau tadi Bonner cerita dia dapat ultimate Karena dia pakai jalur orang dalam Aku juga ultimate teman-teman Lewat jalur disabilitas For your information Aku juara satu Liga Komunitas Dan dapat hadiah puluhan juta Semenjak aku juara Banyak orang yang mengira Uang hadiahnya aku pakai untuk operasi mata Enak aja Aku buta Bukan gobel Buta ini asetku teman-teman Jujur semenjak aku masuk suci Aku jadi takut sembuh ya Karena nanti aku jadi gak punya materi Susah juaranya Lagian juga Uang hadiahnya udah kepake Buat jalan-jalan ke Sea World Jadi Istriku yang tadi diwawancara Itu emang aneh Udah tau suaminya buta Begitu dapat uang Dia ngajakin aku ke Sea World Kalau aku diajak ke Dufan Kan masih mending ya Bisa denger suara orang teriak histeris Kalau di Sea World mau ngapain Mau dengerin ikan curhat Istriku enak Dia bisa liat ikan Nah aku disana Cuma bisa dengerin tim songnya Sea World doang Gini nih lagunya Ikan pari Menari riang Ubur-ubur Berenang-renang Di Youtube juga ada Belum lagi Pas disana teman-teman Istriku Nunjuk gitu Sayang di depan ada kura-kura Terus dia nunjuk lagi Disebelah sana Ada ikan piranha Itu di atas ada Ada ikan pari Ya kan buat apa ke Sea World Disini juga bisa Istriku lupa Aku kan Daredevil Bukan Aquaman Terus semenjak aku punya uang Istriku makin ngelunjak Dia minta dibelikan makeup yang mahal-mahal Buat apa Percuma Aku kan gak ngeliat juga Tapi dia bilang Sayang ini makeupnya beda Khusus buat kamu Khusus buat aku Pas kurabak Set Beneran beda Makeupnya timbul Kayak huruf Braille Gak terasa juga ya teman-teman Suci sudah satu dekade Aku juga sudah Satu dekade Butanya Jadi Sebelum Suci Season pertama mulai Aku sudah duluan buta Nah Jadi waktu itu mungkin Kompas belum kepikiran Untuk bikin Suci Aku sudah kepikiran tuh Buat buta Visioner sekali kan Jadi Dari Seluruh komika Yang pernah ada Di Indonesia Aku belum pernah Lihat mukanya Paling cuma denger Suaranya Cuma Cing Abdel Komika yang pernah Kulihat Dulu Karena aku sering Nonton Serial komedi Abdel dan Temon Disitu aku suka banget tuh Cing Abdel Waktu lagi monyong Sekian dari aku Terima kasih Ternyata mereka bertiga Memiliki kesamaan ya Apa tuh Sama-sama dari Kalimantan Iya kan Mereka bertiga Sama-sama dari Kalimantan Langsung aja kita dengarkan dulu Komentar dari para juri Yang pertama silahkan untuk Bang Raditya Dika Yono ini mau ngomong Saya atau aku ya Tadi kebalik-balik mulut tuh Kadang Yono ngomongnya saya Kadang ngomongnya aku Saya, aku Terus hati-hati Kalau materi storytelling Kayak tadi Karena lo harus jaga Bahwa kita bisa percaya Itu terjadi Tapi ketika lo bawa-bawa sumpah Terus Si, siapa namanya Drivernya seminggu Gak bisa dilepas Disitu mulai Kepercayaan kita Mulai agak hilang tuh Jadi Jadi kita masih Ngerasainya sebagai joke Yang lo susun aja gitu Nah itu berbahaya banget Terutama di Suci ya Irvan Kayaknya Udah pola lo Jadi ketebak banget sih Fun kalau menurut gue ya Karena kita udah ketemu dua kali nih Ya dipukul dengan cara apa Reaksi lo kayak gimana Terus lo bawa ini gitu lagi Gitu lagi Dan Satu penampilan tadi Semuanya sama persis Setiap punchline Sama setupnya tuh Sama berulang terus Jadi Menurut gue sih Ini agak berbahaya sih Kalau buat gue Sama Mas Budi Makin lama makin jeli ya Dalam Apa namanya Ngeraba Materinya apa Cuman terakhir nih Buat Budi Mikingnya Tadi masih agak Kejauhan aja Terima kasih Terima kasih Bang Raditya Rika Berikutnya Bang Panci Prakiwaksono Tadu loh Tadu loh Gue lagi mikir gimana caranya Biar orang gak sakit hati Kalau diomongin sama gue Tapi ini dia gini Ini untuk komika-komika Yang ikutan suci Lo akan bawa beat Yang lo udah punya dalam karir Yang mana gak apa-apa juga Cuman lo mesti ingat Beat itu lo buat kapan Dan biasa dipakai Untuk menghibur siapa Lo bawa disini Yang paling diharapkan Untuk ketawa Ini para juri Para juri Udah sering ngeliat joke Jadi udah ngeraba Belok mana Patah kemana Jadi mesti hati-hati Ini gue ngomong Utamanya kepada Yono Sama Irvan Beberapa komika sebelumnya Omongan gue tuh Terlalu kemakan Bahwa gue sering bilang Yang penting Jangan yang paling bawah Gue sering bilang gitu soalnya Disuci Yang penting Jangan yang paling bawah Tapi itu konsekuensinya adalah Lo main aman Yang penting lucu Tapi gak impresif gitu Irvan jadi agak-agak Kurang oke Bukan kurang oke Jadi posisinya jadi jelek Karena Irvan sama Budi ini Sama-sama punya situasi yang unik Gak semua orang Dipukulin orang tua Seperti anda kan Irvan Dan gak semua orang Buta seperti Mas Budi Nah tapi si Mas Budi ini Bisa mengolah Jadi beat yang matang Irvan belum Mungkin pengalaman stand up nya Tapi masih ada waktu Coba diperbaiki aja Silahkan Kak Selin Mas Yono Aku sih sebenernya lebih suka Ngeliat penampilan Mas Yono Yang minggu lalu ya Aku kangen sama Mas Yono Yang lebih lepas Mas Irvan Tapi dari minggu lalu Perasaan aku Ngedengernya kayaknya Sama-sama terus ya Maksudnya tentang Kekerasan yang dialami gitu kan Kayaknya Kalau buat aku Sekarang aku yang Kayaknya ngerasa tersiksa gitu Karena kayaknya Lebih bagus yang kemarin Oke kita tepuk tangan Buat ketiga komika Yang sudah tampil Abis ini masih ada Penampilan komika yang lainnya Jangan ditutup nonton Sujek setawa Satu dekado Let's make love Ibumu, ibumu, ibumu Baru Bapakmu Kembali lagi di Sujek setawa Satu dekado Oke Kita akan lihat ya gen Ini komika yang berikutnya gen Komika yang berikutnya ini Dia bisa dibilang unik Dan dia juga Udah malang melintang lah Di dunia stand up Dia tuh senior kita juga Di stand up komedi Pasti pada penasaran kan Langsung saja kita sambut Ini dia Kuku Adi Oke selamat malam Usmar Ismail Gue kemendingan disuruh Ngelang kayak gitu Seribu kali Tau gak Daripada mesti Nelfon customer service Jadi internet gue Semalem mati Dan gue dengan berat hati Harus nelfon customer service Berat hati banget Nelfon customer service Karena gue tau Jawaban dari mereka Pasti template Karena udah disuruh perusahaan Jawabnya ini Itu kan gak ada bedanya Sama anak kecil Yang disuruh ibunya Bilang ibunya gak ada Pas ada tukang sumbangan Dateng ke rumah Ya kan Tau kan Yang ibunya Bang Kata ibunya Ibunya gak ada Gak ada bedanya kan Yang berat hati lagi Gue nelfon customer service Itu adalah Gue harus nunggu Nunggu gak apa-apa Cuman nunggu dikasih lagu Gue gak bisa Gak bisa Gue mau tau Mereka ngapain Ketika gue nunggu Kalau dikasih lagu Gue gak denger Kan mereka ngapain Gimana kalau kejadiannya gini Baik sebentar ya mas ya Baik Iya iya Baik sebentar Iya iya Mampus Internet tuh mati Emang enak Baik bapak terima kasih Salam nunggu Udah nyala bapak Belom Gue takut kayak gitu Udah gitu lagunya Mending lagu kayak apa Menenangkan hati Enggak Lagunya tuh lagu-lagu Lagu mereka sendiri Jingle-jingle mereka sendiri Ya kan Ya udah gitu kemeresek Suaranya kadang fales Liriknya apa Liriknya bagus-bagusin Perusahaan mereka sendiri Tau kan lagu-lagunya kayak Tatak Dung internet Kami Sangat Hebat Sekali Tatak Dung internet Ulang Terus Gak bisa Kayak gitu Gue tuh Apa namanya Berat banget Nelfon-nelfon Kayak gitu Karena gue apa Pada akhirnya Ketika gue nelfon Customer service Gue yang disalahin Sering banget Gue yang disalahin Internet mereka mati Gue yang disalahin Kayak misalnya Dicari-cari aja gitu Salahnya Kayak Baik Bapak Mungkin Bapak Modemnya belum di restart Udah Baik Mungkin Bapak Kabelnya belum dipasang Udah Baik Mungkin Bapak Belum bayar tagihan Bulan lalu Udah Dicari-cari Terus gitu Kampai gak masuk akal Mungkin Baik Mungkin Bapak Tahun lalu Belum nyantuni Anak yatim Udah Udah Baik Mungkin Bapak Waktu ujian Masuk pergeruan Tinggi Negeri Gak lulus ya Pak Iya sih Nah Bapak waktu ujian Masuk pergeruan Tinggi Negeri Gak lulus Lalu Bapak Masuk swasta Bapak masuk swasta Bapak kecewa Nilainya jadi jelek Nilainya jadi jelek Pas lulus Bapak IPKnya juga jelek Pas Bapak IPKnya jelek Bapak mencari pekerjaan Susah Mencari pekerjaan susah Ya pas dapet pekerjaan Pekerjaannya biasa aja Pekerjaan biasa aja Gajinya gak seberapa Gajinya gak seberapa Bapak menjadi Harus milih perusahaan Internet yang paling murah Yang paling sering mati Ya itu kami Benar begitu Bapak Iya sih Baik Bapak Ada lagi yang bisa saya bantu Tapi Baik tidak ada ya Mbak ya Baik terima kasih Telah menghubungi kami Dan internet kami Sangat hebat sekali Kayak gitu Pada akhirnya gue sekarang Ini kalau aduan Yang SMS aja tau gak Kan ada kan aduan SMS Atau Twitter Akhirnya gue gitu aja Karena gak usah ngomong sama orang Udah biarin sekalian Tapi gue dioper-oper Tau gak Gue kenang Ini kenapa internet saya mati Oh ini terjadi gangguan Daerah laut gitu Andi Terus Kenapa sih Daerah laut apa Oh daerah laut sedang bencana Intan Andi mana woy Gue ngomong sama Andi Kenapa Intan Itu aja dari gue ya Terima kasih banyak Buat perhatian ya Nama gue Goko Sampai jumpa Ciao Tak bisa dipungkiri Bahwa komika ini Punya persona Sebagai orang kaya Titisan Malampir Namun ternyata Setiap di calling kompas TV Dia selalu naik motor Dari Sukabumi ke Jakarta Langsung saja Ini dia Gera Selamat malam Musmar Ismail Gue tuh lagi seneng Voice acting bang Tapi gue sebel Amor yang bisa Voice acting Tapi disalah gunain Jadi dia ngegombal Suaranya diberat-beratin Selin Love you Maksud gue kan bisa Biasa aja bang Selin Love you Bang komeng mau juga Bang komeng Love you Kenalin nama gue Geral Gue tuh crazy rich Crazy tuh gila Rich tuh kaya Jadi gue kayak orang gila Gue pernah dituduh ngepet Bang sama temen gue Gara-gara motor gue Gonta-ganti Jadi temen gue dateng gitu Eh Lu gak kerja Motor lu gonta-ganti Ngepet lu ya Ya Allah Kok ketahuan ya Udah diem-diem gue bang Ada lagi tetangga gue Irian bang Jadi pernah gue beli lemari Itu tuh gue masukin ke rumah gitu Tetangga gue lewat Lemari baru tuh Iya dong Ngepet dimana Di rumahmu Dasar Babi Emang Gue sumpah gak ngepet gue bang Gue bisnis kuliner soto Iya Gue kuliner soto tuh Waktu itu gue punya strategi Biar laku bang Jadi slogannya gue bikin slogan Beli dong soto-sotoku ini Kalau gak enak Boleh tonjok yang jual Alhamdulillah banyak yang beli bang Cuman banyak juga yang nonjok Ada juga yang nonjok bang Cuman gak beli Emang kesel aja sama gue Ampun Chris John Banyak orang yang suka makan bubur Pagi-pagi dibanding soto bang Makanya dari situ Gue pengen mengubah mindset orang-orang Kalau soto juga enak Dimakan pagi-pagi Hari pertama gue buka sepi bang Hari kedua gue buka sepi lagi Hari ketiga buka Gue buka Alhamdulillah rame bang Tukang buburnya gue tonjokin itu Gara-gara Lus atau gue sepi Minta sate usus satu Dan juga pelanggan gue tuh aneh-aneh Gerobak gue tuh miring bang Gerobak gue tuh miring begini nih Enggak Miring bang Gerobak gue miring Gerobak gue miring Cuman waktu itu pernah gue dorong Itu hampir mau roboh bang Jadi waktu itu gue dorong kan Set Mau roboh gue tahan Set Toh kancel toh 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 kancel toh Toh Hei Orang tuh jualan ada susah seneng ya bang Gue tuh ya Allah susah doang bang Gue ditipu apa Bapak-bapak jualan jimat Dan gue percaya gobloknya Tapi gak laku bang Mungkin gue gara sekian Terima kasih Oke kita akan langsung dengarkan komentar nih Gimana penasaran gue Gimana komentar juri buat Bang Kuku dan juga Geral terutama Oke yang pertama Silahkan Bang Raditya Dika Geral dulu deh ya Itu materi paling bodoh yang gue dengarkan Tapi lucu banget Di antara semua opening punchline yang dia bisa kasih ke kita Dia memutuskan buat koprol Enggak tapi ya komedi itu Pada Pada apa ya Pada sehari terkecilnya ya Seni ngagetin orang gitu loh Dan kita terserah mau ngerangkai Materi kayak gimana gitu Tapi ujung-ujungnya semakin orang terkejut Maka semakin gede ketawanya Dan lo ngasih liat tuh simple-simple aja Tapi kita ketawa semuanya gitu loh Kalau buat Kuku Nah gue tuh gak tau apakah masih relate atau enggak sih Terus terang ya Soal customer service itu Apalagi kan Di belakang tadi lo bilang bahwa Sekarang banyaknya ke Twitter Dan gue rasa mungkin jauh lebih menarik Kalau yang dibahas justru itu gitu Terima kasih Bang Raditya Berikutnya silahkan Bang Panji Oke gue mau mulai dari Kuku Kuku lu sebenernya tadi waktu Ngelempar beat ada yang lupa enggak? Ada punchline yang kelewat enggak? Ada enggak? Enggak sih Cuman ada yang di enggak jadi aja gitu Oke Soalnya Lu tuh kayak udah masuk ke premis Tapi terus kayak ditinggal Lu lagi nganter Temponya tuh kayak tempo setupku Tapi tiba-tiba enggak ada payoffnya Abis ntar kalau misalnya lo lihat Emang ada beberapa beat yang payoffnya tuh enggak Kan lu akan sadar bahwa setup Lu kan cukup panjang ya Lu coba untuk tekankan Tapi terus payoffnya terasa kurang Terus Salah satu contoh Contoh kayak beatnya enggak Enggak selesai itu Tadi beat lu soal telepon dikasih musik Itu tuh kayak Prediksi gue Kayaknya kebanyakan kata sih mungkin Untuk Geralt Yang membuat Orang ketawa sama lu Ini kalau Kalau gue mau apa adanya Menurut gue Lu Simple banget gitu Bahkan agak terlalu simple Cuman kami percaya lu gila Itu aja sih Itu yang jadi Itu yang jadi kekuatan lu Ketika lu masuk Kami ini langsung Ada di dalam perahu yang sama Geralt ini gila Terima kasih Bang Panji Selanjutnya dari Cing Abdel Akrian Kepanjangan Kuh ini Sampai ke Panc lainnya gitu Untuk sebuah Pertunjukan yang cuma 4 menit Jadi kayaknya Sangat sedikit titik tawanya gitu Gera Iya Cing Lu Apa kepentingan lu Untuk merubah mindset Orang Bubur Sama Sarapan Soto Maksudnya itu apa Urgensinya ada gak Biar apa Biar apa Kenapa Biar laku Cing Saya kan jualan soto Iya kan lu bisa jualan siang Iya sih Nah Eh kan Siang nasi padang Siang nasi padang Ya maksudnya Setiap waktu Pasti ada saingannya Saingan makanannya Ada kan Terus kenapa Lu harus merubah Yang doyan bubur Bagi Cing Biasa aja harus Gak ngerti nih Yang gini-gini Maksudnya Gua tuh harus mendengarkan Sebuah argumentasi Lu bahwa Soto Itu layak Menggantikan bubur Kan gak guna ya Mendingan lu Miring terus Muka lu begitu Tadi ya Tapi Gua terhibur banget Gera lucu banget Oke berikutnya Bang Komeng Silahkan Kukuh nih Rapi banget Itu baju kayak Sarung bantal cipto Kalau gak salah Gue pernah besok Saya pernah besok temen saya Rumah kal cipto Rumah sakit Saya pernah besok temen saya itu Iya Sarung bantalnya Buku makin kemarin tuh kayak CD lama Apa itu Makin kendor Oh Ya Aduh Udah deh Saya gak Selesain dulu Udah deh Gue mau ngomong apa lagi Si Gera udah rapi Mangkuku doang Udah deh Oke terima kasih Pak Komeng Terima kasih Pak Komeng Ya udah Masih ada dua komika lagi Yang akan tampil setelah ini Makin jangan kemarin Tetap di Suci X Tawa 1 Dekade Let's make love Hidup itu simple Kembali lagi di Suci X Tawa 1 Dekade Let's make love Hidup itu simple Hidup itu simple Komika yang pertama ini Dia kemarin ngerusakin set panggung Udah dibenerin belum sih? Belum 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 Dia juga belum ada duit ya soalnya katanya Dia seorang anak bungut Oh kirain pendor Bukan pendor Dia seorang anak bungut Seorang anak bungut yang merusak panggung Ini dia Ilham Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Usmar Ismail Boleh bila tepuk tangannya Kenalin nama gue Ilham Gue masih anak bungut Ya gue dibeli di rumah sakit dengan harga 2 juta Setara UMR kudus kayaknya Ya karena gue anak bungut Gue tuh gak tau Gue ini suku apa Gue tuh selalu ngaku ke teman-teman gue tuh Kalau gue ini suku Jawa Karena orang tua angkat gue ini orang Jawa Tapi teman-teman gue sering gak percaya Mereka bilang Muka lu gak ada Jawa-Jawanya deh Ham Maksud gue muka Jawa tuh gimana Iya dan gue tuh dididik sama orang tua yang penuh kekerasan Irfan dari audisi Ngebahas dia dipukulin sama orang tuanya Irfan Harusnya lu bersyukur Van Karena yang mukulin lu tuh orang tua kandung Iya gue dipukulin sama orang tua angkat Gak sedarah Jatuhnya kan gue kayak dipukulin warga setempat Udah kayak maling ayam Iya dan orang tuanya Irfan nih Basicnya karate Kalau mukul tuh ada tekniknya Orang tua gue juga ada Nama tekniknya tuh ngungkit Rugi gue 2 juta Investasi bodong Tapi gue bersyukur gitu karena gue dibelinya cash gak nyicil ya Iya takutnya kalau nyicil orang tua gue kesel gue bisa dioper kredit Kalau gak lunas ditarik lising loh Iya dan sebenernya yang keras tuh bapak angkat gue Bapak angkat gue ini tukang pukul Pernah kejadian gue dipukulin di depan tukang mainan Gara-gara gue ngerengek minta mainan Tukang mainan bilang Sayang anak Sayang anak Pas ngeliat gue kok gak sayang Iya dan sekarang gue udah pisah sama orang tua angkat gue Udah pisah Dan gue sekarang tuh harapan gue adalah bisa ketemu sama orang tua kandung gue Tapi gue takut Takut ketemu orang tua yang miskin Hidup gue udah susah Masa harus tampung 2 orang lagi Dan harapan gue adalah gue pengen punya orang tua yang kaya dan penyayang Kayak Bang Radit Iya Bang Radit aja sama kucing aja penyayang Apalagi sama anak Bang Radit Gue siap kok jadi anak kucing Meong Kucing yang gemes Meong Sekian nama gue Terima kasih Komika terakhir yang akan tampil di panggung suci pada malam hari Adalah bapak-bapak wan dari Cepara Siapa lagi kalau bukan Gautama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat malam semua Saya Gautama Bapak-bapak Fani dari Cepara Season ini suci memperbolehkan pesertanya untuk stand up full bahasa Jawa Tapi tidak, eh full bahasa Inggris Tapi tidak dengan bahasa Jawa Saya gak mau tahu malam ini saya mau stand up full bahasa Jawa Mumet-mumet sirahmu Kalian itu gak terbiasa dengan lagu-lagu Jawa tapi gak mau Coba denger materi Jawa itu kenapa Uang kok gini Kok dibanding-banding Tapi gak apa-apa saya bersyukur jadi finalis jadi juga perwakilan orang Jawa di soci season ini Karena jujur ya stand up di Jepara itu susah banget Kami pernah bikin show Dan selalu kesulitan Berapapun harga tiket yang kami jual rasanya itu masih terlalu mahal buat orang Jepara gitu Ini beneran kejadian kami pernah bikin show Tiketnya cuma 20 ribu lakunya susah Bahkan ada yang nanya Mas, dapet senek gak? Senek! Senek! Kami penampil waktu itu aja makan pakai uang sendiri kok tega 20 ribu nanyain senek Ini 20 ribu ya Target kami jual itu 100 tiket Dan kalaupun sold out itu cuma buat bisa nutup produksi acara Kalau sold out Waktu itu kami cuma laku 30 lah masih minus Dan masalahnya sampai sekarang 30 orang itu tiap ketemu masih nanyain Mas, seneknya mana? Mas, seneknya mana? Sekarang kita hitung seneknya ya Biasanya isi tiga Lampur 4 ribu Risel 4 ribu Pastel 4 ribu Minum paling 2 ribu Kalau dijual 20 ribu masih untung Tau gitu mending kami dari awal jualan senek Mungkin baru ada yang nanya tuh Mas, ada stand upnya gak? Nah! Nah! Baru laku stand upnya Jadi sekarang komunitas kami stand up Indo Jepera Selain sedia komik juga sedia senek Bonus tebak-tebaan Tebak-tebaknya saya bawa sampelnya malam ini Kenapa kita sering lihat polisi pakai kacang mata hitam? Karena polisi setiap hari menerima banyak keterangan Apa yang akan dikatakan polisi Kalau lihat Kalau nilang orang lagi ngaji Selamat malam Pak Boleh dengar surat-suratnya Mohon maaf Bapak saya tilang Saya tadi lihat Bapak melanggar tanda wakof Itu Tolong dibeli teman-teman Ini sebagai perbandingan ya Sama-sama 20 ribu Di Jepera itu ada yang lebih rame Sewa sekuter Itu pun cuma 30 menit Laris dan gak ada yang nanyain senek Kami soh satu setengah jam Mereka tinggal duduk ketawa Gak perlu pakai helm Gak perlu pakai deker Gak perlu ngegas Biar kami aja yang ngegas Senek, 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 senek Lagipula saya itu paling sebel Kalau ada acara yang ada seneknya Karena waktu pulang Itu pas kita selesai acara Itu kita suka nginjek lemper Mau sehati-hati apapun Kita entah gimana caranya itu lemper Udah ada di bawah kaki Yang biasanya habis digigit tinggal setengah Ya kan Padahal udah ada warning dari MC Ya terima kasih sampai jumpa Hati-hati di jalan Hati-hati di jalan Kita berdiri dari kursi Kaki kanan ngelangka Nyet Lemper Kalau pakai sepatu masih mending ya Yang nyebelin itu pakai sendal Karena nasinya bisa naik ke atas Ini kalian minta senek, 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 senek Lempermu gak mau makan ini loh Itu aja dari saya Terima kasih Beri teman-teman sekali lagi Untuk Gautama dan juga Ilham Oke komentar yang pertama Silahkan buat Cing update Ilham Berlibet banget ya ham Iya Cing Kenapa ham? Panik aja panik Karena? Karena mungkin Terakhir mungkin ya Bagian akhir gitu Materinya jadi gak ke deliver dengan baik Energinya Acak adut gitu Jadi Agak sulit ngikutinya Kalau buat Gautama Closingnya aja sih Tadi udah Sampai sendal nginjek Terus Nasinya naik itu juga udah 0-0 tuh Udah ketawa disitu Di crossing disitu Sempurna pas Pecah banget gitu Ditambahin sedikit Jadi anti klimaks Gitu aja sih Terima kasih Cing Selanjutnya kita dengar komentar Dari Bang Panji Pragiwaksono Ya tepuk tangan Untuk mereka berdua Mengingatkan sekali lagi Kepada anda berdua Dan komika-komika lain Ini tuh adalah lomba Bisa-bisaan Meyakinkan penonton Bahwa lo emang peduli Dengan apa yang lo omongin Nah Ilham Di kepalanya tuh Ada sesuatu yang lain Selain materi yang mau disampaikan Kemungkinan grogi semacara Yang berarti di dalam kepala lo Lo ngerasa groginya lo tuh Lebih punya ruang Ketimbang keinginan lo Untuk menyampaikan sesuatu Dan itu ngerusak sekali Untuk keutama Gue seneng banget Dengan materi stand up lo Gue mau memuji Kemampuan lo menulis Dan memutarbalikan sesuatu Gue gak tau yang lain suka atau enggak Tapi gue seneng Ngeliat lo selalu nemu Cara untuk ngelepar tebak-tebakan Dengan aman gitu Sesuatu yang keliatannya Sesuatu yang lo suka mainkan Tapi lo nemu aja caranya Untuk nyelipin itu Masih banyak Thank you Terima kasih Bang Panji Selanjutnya kita dengar komentar Dari Bang Raditya Dika Gautama ini kan Gue udah ngeliat Sebelum Suci ya Yang gue liat tuh Lo main tebak-tebakan Terus abis itu ada gambar-gambar lucu ya Kalau gak salah Waktu itu gue liat mainin Apa gunung ada apa Terus lo bikin yang lucu Terus lo bilang lo bapak-bapak Fani Jadi Joksanya tuh bapak-bapak banget Tapi di Suci ini Gue ngeliat Lo tuh beda total gitu Nah pertanyaan gue adalah Lo tuh aslinya Gimana sih sebenernya gitu Kayak ginikah Atau Sebelum Suci itu Emang gayanya Tebak-tebakan gitu Apa gimana Dulunya itu Lebih sering suka bikin One-liner-an Oke Ya itu yang jokes bapak-bapak itu ya Berarti Gaya baru ini tuh 100% Ada di Suci Iya baru ini Pusing aku Pusing Tapi Bagus banget ya Menurut gue ya Apa ya Premis yang lo pilih itu Tajem banget gitu Kayak Apa di Jepara itu 20 ribu aja Terlalu mahal Buat acara stand up Itu Itu menarik banget Premis itu aja Itu udah menarik gitu Terus tadi Bahwa Kok bisa Kompas ngasih ruang Buat Komika boleh berbahasa Inggris Tapi tidak berbahasa Jawa Itu premis Tajem banget gitu Sehingga Ngembanginnya pun juga Menarik gitu Nah Buat gue sih Bagus banget gitu Dan mungkin lo gak mau Kilangan jati diri lo ya Yang bapak-bapak Vani Jadi jokesnya Apa tebak-tebakan Dimasukin di tengah Di mungkusnya juga manis Jadi gue suka banget Dengan Gautama malam ini Ilham materi lo tuh Bagus menurut gue Kalau gue bayangin itu Ditulis Itu rapi dan baik gitu Tapi lo ngebawainnya Grogi banget gitu Ya Ini akan terus berulang Di kompetisi ya Kalau masih lanjut gitu kan Nah lo harus pecahkan caranya tuh Supaya gak kayak gini lagi Itu aja sih Thank you ya Thank you Bang Radit Terima kasih Bang Radit Selanjutnya Silahkan kakak Selin Ya Ilham Buat aku kamu lucu banget malam ini Kamu lucu Gemes Gembul Aduh aku suka banget Penampilan kamu malam ini Kayaknya kalau gembul Malam ini doang dah Kayaknya malam sebelumnya juga gembul dah Iya Makanya Ya makanya yaudah deh Salahmu lo udah diwakilin aja Duh utama Bang utama gimana Bang utama gimana Bang utama gimana Bang utama halo Sarah Ngeo aku suka banget kamu Lucu banget Eh tapi dari tadi aku nungguin kamu bilang mau stand up pakai bahasa Jawa Iya Iya aku nungguin Kok gak ada bahasa Jawanya Iya Dikit-dikit Apa? Dikit-sedikit tadi kan Kenapa? Sedikit-sedikit Gak denger Sedikit-sedikit Lu jangan marah Bukan marah Itu lagi flirting Iya lagi goda-godain itu Bukannya malah diteriaki Malah diteriaki Bukan bedek beneran dong Oh iya Kenapa sih orang lagi mau komen? Salah Ya udah deh bang komeng deh bang komeng Steven Chow Steven Chow mau ngomong Steven Chow Bapak lagi? Bukan bapak Bapak Saya berpikir kepada Ilham itu Waktu awal aja Dia baru masuk aja Sudah membuat GER Tapi Tapi apa tidak sesuai dengan Yang saya harapkan Pak Ilham nih Ya sudah ke 13 berarti 13 komika Telah tampil pada malam hari ini Kita akan melihat siapakah yang akan Close mic Pertama di Suci X Tawa 1 Dekade ini Kita akan segera melihat hasilnya setelah ini Jadi jangan kemana-mana Tentang di Suci X Tawa 1 Dekade Let's make love Ketiga belas komika sudah hadir kembali Di atas panggung Suci X Dan sebentar lagi kita akan mengetahui siapa di antara mereka yang akan meninggalkan panggung ini Dan Dari ketiga belas komika yang ada di atas panggung ini ada satu komika dengan nilai tertinggi dan tiga komika dengan nilai terendah Dan komika dengan nilai tertinggi adalah Beri tepuk tangan yang meriah untuk Bonar Otomatis Bonar lanjut ke babak 12 besar Suci X Kita akan mengetahui tiga komika dengan nilai terendah pada malam hari ini Sayang sekali Yono Bakri Mendapatkan nilai terendah Kukuh Dan Satu lagi komika dengan nilai terendah pada show malam hari ini adalah Irfan Dan di depan kita sudah ada tiga komika dengan nilai terendah Atau belum bisa memberikan penampilan terbaiknya pada malam hari ini Di belakang kita sudah ada angka yang menjadi nilai murni dari para juri Akan ada satu orang dengan nilai terendah yang harus close mic pada malam hari ini Dan Komika dengan nilai paling rendah Malam ini adalah Dan yang keluar malam ini adalah Irfan Elsiami Sayang sekali Kamu harus menghentikan perjalanan kamu dengan nilai 531 Sayang sekali untuk Irfan dan untuk Kuku dan juga Yono Selamat kalian berdua lolos ke babak 12 besar Suci X Awalnya aku dulu penikmat stand up Dari Suci 2 kalau gak salah aku udah nonton Dan Waktu itu masih belum berani nyoba Sama ada Ada Kesibukan yang lain juga Jadi pemicunya memang pandemi Ketika pandemi Kesibukan berkurang Akhirnya aku memutuskan untuk Oke kayaknya Nyoba stand up deh Dan ternyata Seru banget gitu Baru merasa Oh seseru ini ternyata Untuk teman-teman yang udah support Teman-teman komunitas di Banjarmasin Thank you banget Karena Mereka Sudah bantu banyak aku Sampai di titik ini Terus untuk orang tua juga Yang sudah memberikan izin Terima kasih Dan Orang-orang di luar komunitas juga yang Sudah Merelakan waktunya untuk mendengarkan jokes-jokesku Mendengarkan curhatan-curhatanku Terima kasih juga Terus untuk teman-teman Yang masih bertahan di kompetisi Fight bro Nikmatin aja kompetisinya Dan Lakukan yang terbaik lah pokoknya Kalian keren Tepuk tangan buat Irfan Walaupun dia harus berakhir di Bangung Suci Tapi tentunya Irfan masih akan melanjutkan karirnya Di dunia stand up comedy Dan Ini adalah jaket yang memberikan Kehangatan untuk Irfan Sekali lagi boleh tebuk tangan buat Irfan Kita doakan Semoga Irfan bisa melanjutkan karirnya Dan juga kita berikan tebuk tangan yang meriah Buat ke-12 komika yang melanjutkan di Pangung Suci X Yes Ya terima kasih juga untuk kepada dewan juri Dan juga kepada para penonton yang sudah menyaksikan Suci X pada malam hari ini Jangan lupa kita akan hadir setiap hari Jumat Pukul setengah 10 malam Hanya di Kompas TV Sampai jumpa minggu depan Saya Fizio Yir Saya Rizpo Saya Rigen Rakelda Suci X Tau 1 dekade Let's make love Selamat kepada para pemenang Remain Suci X di Reels Periode bulan Agustus Cara menyamarkan beruntusan bekas jerawat Dengan cepat Sebelumnya Mari persiapkan alat dan bahan-bahan yang diperlukan Pertama Kita memerlukan BASKOM Satu siung bawang merah Headset gaming Segumpal angin Setelah semua bahan terkumpul Mari kita bereksperimen Pertama-tama Posisikan BASKOM di depan wajah Anda Jika sudah Maka selesai Selamat datang di Kuis Kilat Kerja Pertanyaan pertama Hari-hari apa yang lucu? Hari Magu Wair? Betul Apa kegiatan yang paling menyenangkan? Nonton Suci Kompas TV dong Cerdas? Terakhir Di semua kota terjadi kasus pembunuhan Menurut kamu siapa pelakunya? Pemain wayang Alasannya? Karena dia pasti dalam Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!